Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Karissa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wow, saya ya terima kasih sudah berkenan untuk hadir ya Terus terang dari tadi saya katakan saya itu deg-degan Karena kemarin sudah sempat kita undur ya Wah ini kalau bintang tamu spesial saya ini gak bisa hadir Gimana ini? Nanti harus cari waktu yang lain Alhamdulillah pada kesempatan ini Dr. Karissa bisa hadir Membersama kita semua Saya awali dari pertanyaan yang pendek aja Singkat Apakah Dr. Karissa setuju? Ini awal-awal sudah saya tanya itu tentang radikal-radikal ya Apakah Dr. Karissa setuju jika saya berpendapat bahwa Hijrah itu sebuah transformasi pemikiran yang radikal Gimana Mbak, menurut Mbak Karissa? Iya, terima kasih Prof, Bismillahirrahmanirrahim Berasa ujian ini Prof Bukan, bukan Yang uji lebih besar lagi Mbak Silahkan Aduh, mudah-mudahan Ini saya sudah siap golpen maksudnya mau belajar loh Prof Boleh, boleh Kita saling belajar Ya, kita saling belajar Ya, silahkan Alhamdulillah Ya, selain silaturahmi juga Ya, insya Allah ya ada ilmu yang ditambahkan juga Ya, ada malam hari ini Amin, insya Allah Kalau ditanya seperti itu Prof Tadi balik lagi Tentang makna radikal sendiri ya Kalau mungkin Awam umumnya Adalah radikal Itu radikal yang kesannya Ornatasinya negatif Ya, Prof ya Bukan amelioratif yang tadi Itu saya sampai tadi googling dulu Amelioratif Masya Allah Ini Apa? Kosa katanya berarti Kosa kata intelek-intelektual gitu ya Apa namanya Kalau dilihat itu Radikal sendiri kan Sebenarnya ternyata di KBP-nya itu Lebih ke Artinya tuh Mendasar ya Secara prinsip Secara menyeluruh Kemudian juga Bisa dikatakan juga Yang maju gitu ya Dalam bertindak berpikir Jadi kalau dikatakan Hijrah itu Sesuatu yang Apa? Hijrah yang radikal Iya Menurut saya gitu ya Oh gitu Memang untuk hijrah itu Butuh-butuh Butuh Apa ya Pola pikir yang berubah itu Lebih maju Pola pikir yang berubah itu Bahkan dari Memang dari prinsipnya Dari dasar-dasarnya gitu Prof Justru kalau kita cuma Tahunya permukaannya aja Mungkin malah gak bisa Sampai kepada Titik balik hijrah itu Oh begitu ya Tapi ketika kita Menyadari Dasarnya Kemudian itu Jadi Itu memang betul-betul Justru butuh Sesuatu yang Radikal tadi ya Oke Kalau gak radikal Mungkin kita Enggak Enggak Mau dikoreksi Prof Oke Atau tadi kita Sudah singgung Persoalan Critical thinking itu Nah Dokter Karisa Jadi Coba saya minta Dinarasikan sedikit Gitu lah ya Apa sih Pemikiran Radikal Mbak Karisa itu Sehingga kok Mau-maunya Gitu loh ya Mau-maunya Mengubah Pemikiran Ya Critical thinking itu Sehingga bisa memutuskan Memeluk agama Islam Wah Ini Pertanyaannya Enggak Enggak berat sih ya Cuma Jawabannya mungkin Yang agak berat Silahkan Betul Iya betul Semua berat kayaknya ini Kalau Jangan Jangan dirasakan Jangan dirasakan Jangan dirasakan Jangan dirasakan Iya Silahkan Dokter Boleh Dicoba ya Prof Yes Itu Antara lainnya Prof Yang saya sempat Diskusikan juga Termasuk dengan Adik Dengan Suami juga Bahwa Waktu itu Pemikiran saya Adalah Kalau kemarin Yang kami Anggap Tuhan itu Adalah Allah sendiri Gitu Kenapa Harus selanjutnya Diutus lagi Rasulullah Nabi Muhammad Waktu itu Saya berpikir Seperti itu Harusnya Pemikiran saya Ketika Allah sendiri Yang sudah turun Ya sudah Apa ya Paripurna Paripurna Ya Betul Sudah pangkas Jadi Jadi Gak perlu lagi Ada Putusan Lain Menurut saya Karena Kan itu Allah sendiri Beda dengan Sebelum-sebelumnya Yang diutus Mungkin Nabi-Nabi sebelumnya Rasul-rasul sebelumnya Mungkin Ya Jadi Saya dari dulu Sering Timbul pertanyaan Dalam hati saya Kok yakin banget Kalau Agama yang kita Adalah Sekarang itu Yang paling benar Gimana Tahunya Kalau itu Benar Gimana Kalau ternyata Salah Bukankah Rugi Selama ini Yang kita Lakukan Ibadah Yang kita Lakukan Ternyata Ujung yang Salah Itu Pemikiran-pemikiran Itu Yang Saat itu Menjadi Pemikiran saya Sampai Akhirnya Yang Hidayah itu Datang Yang mungkin Sudah banyak Dengar Ternyata Justru Lewat pandemi Ini Saya Semakin Tertarik Melihat Islam Sebenarnya Islam itu Tadinya Pilihan terakhir Mungkin Terminal terakhir Atau gimana Ini Gitu Enggak berpikir Ke Islam Oh Begitu Ya Nah Kalau Bisa Diperjelas Lagi Apakah Sekarang Ini Dokter Karissa Merasa Apa ya Istilahnya Kembali Ke Fitrah Sebagai Hamba Allah Begitu Ya Betul Apa ya Itu yang Paling Terasa Ya Ketika Kita Kan Memang Dikatakan Setiap Bayi Itu Sebenarnya Lahir Dalam Keadaan Fitrah Ya Betul Orang Tuhanya Yang Menjadikan Nasrani Majusi Oh Exactly Ya Nah Apa namanya Dan itu yang saya rasakan Mungkin kayak Misalnya Kalau boleh digampangkan Gitu ya Misalnya Fitrahnya Ikan kan berenang Ya gitu Di darat kan Langsung Glepar Glepar Gitu ya Apa Struggle Gitu Struggle Nah Itu yang saya rasakan Ketika kita kembali Ke fitrah Fitrahnya manusia Apa sih Fitrahnya manusia Itu selalu Menyari Kebenaran Yang benar Yang mana Si Ya Sebenarnya Itu Nah Itu ketika Sudah berjalan Disitu Rasanya Minim Struggle Itu Prof Yang saya rasakan Gitu ya Karena kan Ya udah Kita sudah Ikuti saja Gitu Apalagi Istam kan Dikatakan Selamat Selamat Ya Prof Ya Artif Katanya Itu kan Selamat Ketika kita Menuruti Semuanya Itu Ya insya Allah Selamat Dunia akhirat Jadi Ikuti Itu Rasanya Sudah Untuk Menuju Ke situ Apakah Karena Dokter kan Pinter Namanya Dokter kan Pinter Sekolahnya Juga di Fakultas Kedokteran UI Ya kan Nah Untuk Menuju Fitrah Itu Menurut Dokter Apakah Harus Open Mind Atau Close Mind Betul Juga untuk Bisa Dapat Hidayah Taufik Untuk Semakin Lebih Baik Setiap Harinya Itu Memang Betul-betul Butuh Tadi Open Mind Butuh Tawadu Butuh Good Curious Saya Kalah Untuk Ini Kalah Semua Saya Masya Allah Oke Saya Lanjutkan Dokter Karissa Jadi Kalau Tadi Saya Katakan Anda Kan Sekolah Di Universitas Yang Terkenal Apalagi Fakultas Kedokteran Gitu Nah Apalagi Kalau Saya Lihat Anda Juga Saya Pernah Buka-buka Di Youtube Itu Anda Pernah Mengajar Menjadi Guru Sekolah Minggu Atau Mungkin Dalam Nada Kutip Wah Seolah-olah Anda Juga Menjadi Seorang Misionaris Nah Sepintas Saya Melihat Eksistensi Dokter Karissa Itu Sudah Mapan Baik Sebagai Seorang Wanita Seorang Ibu Kemudian Seorang Anggota Masyarakat Dan Maupun Sebagai Pemeluk Agama Yang Militan Kalau Saya Lihat Sudah Begitulah Nah Boleh Saya Katakan Itu Kan Mestinya Dokter Karissa Sudah Memiliki Posisi Yang Atau Eksistensi Yang Terpandang Nah Dalam Hal ini Apakah Dokter Karissa Merasa Ada Ruang Yang Kosong Dalam Eksistensi Dokter Karissa Sehingga Mendorong Untuk Mencari New Something Dengan Berhijrah Menuju Fitrah Ini Gimana Itu Waktu Dulu Tidak Ngerasa Rasanya Full Aja Rasanya Full Aja Rasanya Sejujurnya Seperti Itu Cuma Tadi Balik Lagi Fitrah Manusia Mencari Kebenaran Jadi Itu Yang Terus Ada Di Hati Saya Mungkin Juga Kasih Sayang Allah Rahmat Allah Saya Benar Benar Dijaga Untuk Bisa Balik Alhamdulillah Masih Ada Kesempatan Walaupun Kayaknya Sudah agak Terlambat Dijaga Ternyata Masih Bersyukur Ya Allah Kasih Kesempatan Jadi Lebih Kerasa Tadi Lebih Kayak Tadi Mau Cari Yang Benar Yang Mana Oke Begitu Ya Oke Dokter Karissa Nampaknya Rasa Penasaran Saya Sudah Sedikit Terobati Dengan Jawaban Dokter Karissa Yang Menurut Saya Cukup Bernas Itulah Ini Luruh Sujian Ini Oke Lelahnya Lelahnya A Lelahnya BK BK Ya Ya